Intro Ratusan masyarakat kota Batam Kepulauan Riau yang baru saja selesai mengikuti kegiatan jalan santai melakukan protes terhadap kegiatan deklarasi rawan 2019 ganti presiden. Mereka protes kepada petugas kepolisian yang membiarkan adanya kegiatan politik yang dilakukan di lingkungan Masjid Agung Batam Center Masa yang menyatakan diri sebagai pendukung presiden Joko Widodo ini meminta kepada polisi untuk diperbolehkan masuk halaman masjid untuk bersolawat sebab kegiatan sebelumnya yang dilakukan kelompok ini adalah kegiatan olahraga yang melibatkan ribuan orang bukan kegiatan politik Selain itu, pembukaan acara jalan santai yang dilaksanakan di sekitar jalan belakang gedung DPRD Kota Batam telah dilaporkan secara resmi ke Polresta Baralang Salah seorang tokoh masyarakat yang ikut dalam acara jalan santai ini HM Surya Respationo mengatakan kegiatan politik praktis dilarang dilakukan di lingkungan masjid apalagi pada kegiatan itu terdapat kampanye yang menghina presiden serta menghimbau untuk ganti presiden pada 2019 kegiatan politik praktis yang dilakukan di masjid adalah tindakan mengadu domba yang dapat mempecah belah umat jadi kami tidak mau tempat ibadah dipakai untuk kegiatan politik apalagi kegiatan politik yang mencacimaki, menghujat, dan mencela presiden kita rumah ibadah itu bukan untuk berpolitik praktis untuk melatih pengetahuan politik boleh tapi untuk berpolitik praktis tidak boleh jadi kepada pimpinan kepolisian di Kepri dan di Kota Batam kami mendukung situasi yang kondusif tapi tolong aspirasi kami jangan ada pihak-pihak yang mencoba untuk menyulut emosi kami sementara itu Wakap Polresta Batalang Batam AKBP Muji Supriyadi mengatakan pada dasarnya pihak kepolisian menginginkan Kota Batam yang aman dan kondusif setelah kegiatan deklarasi relawan 2019 ganti presiden dibubarkan polisi akan memanggil penyelenggara kegiatan untuk dilakukan pemeriksaan larangan untuk melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan rumah ibadah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 280 ayat 1 huruf H dinyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan dalam pasal 521 sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan kampanye di tempat ibadah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah kami di sini adalah menghendaki kuota Batam kondusif, aman, semuanya damai itu harapan kami ya jangan damai untuk kepentingan orang lain itu koreksi kami kami sudah berupaya dan kami akan berjuang terus kalau memang ada aturan-aturan dilanggar oleh kelopak-kelopak tadi kami akan panggil secara aturan hukum yang berlaku itu akan kami lakukan dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati